Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini pelajaran tahfid kelas 2A Mabaiq akan sedikit mengulang-ulang Surat Al-Lail ayat 1-21 Bismillahirrahmanirrahim Wal-Laili idha yagusha Wal-Nahari idha dajalla Non-Tasjid dibaca dengung Wa-Ma-Khalaqad-Zakara wal-Unsa Non-Sukun bertemu-Sak juga dibaca dengung Inna sa'ayakum la-shatta Non-Tasjid dibaca dengung Bacaan guna Fa-amma man-a'to wat-taqo Member Tasjid Fa-amma Itu juga bacaan guna Dibaca dengung Man-a'to dibaca jelas Karena hukum non-Sukun bertemu alif Dibaca dengung Jelas Wa-sadaqo bil-husna Fa-sanu yasiruhu lil-yusro Ayat ketujuh Lil-yusro Diawali dengan Ya Lil-yusro Ayat ketujuh Ayat ketujuh Ditandai dengan Ayn-usro Bedakan dengan Ayat ketujuh Lil-yusro Ayat kesepuluh Lil-usro Wama yugni anhumaluhu Idha taradda Inna alayna alal huda Non-Tasjid Dibaca dengung Wa-inna ala'al aqirata wal-ula Non-Tasjid lagi Dibaca dengung Fa-an-zartukum naron te-lazho Non-Sukun bertemu zal Dibaca dengung Tanwin bertemu tak Dibaca dengung dibaca panjangnya dua setengah alif allazhi kazzaba watawalla wasayujan nabuhal atsqo non tasjid dibaca dengung tak sukun dibaca ats ya ada S nya atsqo allazhi yuqtima lahu yatazakka wa ma li'ahadin indahu min ni'matin tujizah ada satu non sukun bertemu dal dua non sukun bertemu nun tiga kasrohtan win bertemu tak dibaca dengung illa baktigo a wajihi rabbihil a'la illa baktigo a ini juga dibaca dua setengah alif panjangnya wala sawu bayaruboh nah sudah mari kita latihan ya kira-kira bisa melanjutkan ayat-ayat ini apa tidak ya kita menuju ke surat al-layl ayat kedua bunyinya wan nahari ida lanjutannya adalah tajallah seperti itu ya mari kita lanjutkan bersama-sama ayat kedelapan ayat ke-14 perhatikan baik-baik isyair Yeah bagus sekali ayat ke-20 illa baktigo a's ali tido asgal Oke pintar Nah dengan metode Sambung ayat tersebut Semoga kalian Bisa mencontoh ya Di rumah Entah itu nanti minta bantuan orang tua Atau kakak atau saudara Silahkan Sering berlatih meroja Diulang-ulang Dan Insya Allah nanti lama-kelamaan Bisa Sekian dulu pelajaran Tahfid kali ini Shodakullahu al-adhim Waballahu rasulun Nabi al-gari Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih